Saya tuh ada alasan kenapa saya nggak mau Aska tuh masuk neraka pastinya. Jadi kan ada ajaran yang mengatakan kalau yang masuk surga itu hanya orang yang beragama muslim. Iya, bagi kita yang muslim. Betul kan. Gue lagi mengusahakan surga dan neraka nih merger, Bib. Sebetulnya. Berarti orang-orang Western, Indian, Chinese, yang di Cina yang bener-bener masuk neraka semua. Yuk kontra-kontra nih yuk. Sensitif server lu ya. Bodok! Jadi kalau dia mau pergi dugem gitu misalnya. Sama gue. Enggak, itu udah nggak bisa. Iya, iya, sorry. Sorry, sorry, sorry. Nggak bisa, nggak bisa. Wah, mending dia katolik selamanya. Welcome to login. Ho, ho, ho. Berarti alkohol harus lepas? Lepas, lepas. Kalau orang nge-gym tuh perut mau bagus kotak-kotak, alkohol harus lepas. Karena alkohol itu kan kalorinya gede banget, Bib. Jadi percuma minta gym gratis, member gratis kalau alkohol terus. Oh, berarti otot nggak ada, otak juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena kan Homer tuh menghilangkan rasionalitas. Lebih kena otak dulu sih. Baru otot. Baru otot. Eh, tapi nge-gym tuh... Ibadah, ibadah. 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 Berarti gini. Ini, jadi di zaman Nabi itu kan kita tuh disunahkan untuk memanah. Betul. Kemudian naik kuda. Betul. Itu apa? Kata Al-Quran, persiapkan dirimu untuk berperang. Padahal Islam ya agama cinta bukan agama perang. Kenapa? Karena ketika kita siap untuk berperang, orang lain nggak akan memerangi kita. Karena takut. Betul. Segan kepada kita. Oke. Dengan begitu tidak akan terjadi peperangan. Karena Islam itu, peperangan itu defense. Bukan offense. Gitu. Oh, bertahan. Kecuali lu nantangin ya. Nah, dengan nge-gym lu, kan orang jadi segen sama lu. Jadi nggak akan terjadi pertengkaran. Karena orang segen nggak nyerang lu, dan lu mustahil akan nyerang orang lain. Kalau ada isinya. Iya. Ingat lu. Tadi lu cuman obrana gua sama Omlet tuh 50 detik lah. Iya. Bisa lu olah ya. Iya. Gua bilang Omlet, lu bisa nggak ngecilin perut gua. Gua pingin banget nge-gym. Terus kan gua jawab ya, tapi kalau lu minum alkohol terus mah percuma gitu. Ini kan ilmu juga. Iya, ilmu. Dan ini nggak bicara agama. Nggak bicara agama. Secara scientific. Betul, scientific. Science, science. Eh, anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat berpura-pura buka puasa. Selamat berpura-pura puasa, karena ini syutingnya belum puasa. Ikut aja. Ini air atau apa ya? Waduh manis-manisnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayak kamu manis. Waalaikumsalam. Apalagi bulan puasa. Gua jadiin takjil mau lu. Lu kesana kan ngomongnya. Gua mau nge-gym. Orang juga selalu wangi. Apanya wangi? Terus dia selalu wangi Omlet. Maksudnya sih? Tuh. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Oh, dosa loh. Gua boleh collab sama brand gede banget. Apa maksudnya? Wih, iyaloh. Bawa buangnya wangi. Brandnya kesini nggak? Nggak. Bawa apa ya? Dia selalu wangi. Kayak kuburan baru dia. Ini kan udah tahun kedua. Lock in. Nah. Gua sih agak misi sama Omlet. Bisa nggak lu sulap aja Omlet? Maksudnya di sulap tuh dihilangkan. Enggak, bukan dihilangkan. Kan biasanya kalau sulap itu kalau ngilangin dipotong. Waduh. Dipotong? Iya kan. Orang main sulap kan hilang. Cewek potong gitu kan. Lu mau yang mana? Ini diubah. Diubah. Kelakuannya diubah. Susah. Karakter sifat tuh kan susah babe. Susah. Mending ke psikiater deh loh. Oh udah kok. Udah ya? Udah dong. Psikiaternya jadi pemabuk. Tapi emang susah sih. Gue pernah ke Harry Potter store. Oh bener. Harry Potter store. Oh Harry Potter store kan berarti dari Amerika ya? Iya. Itu sulap-sulap. Oh iya bener. Jualan alat sulap juga. Bener-bener. Gua kesana keluar-keluar nggak beli apa-apa. Kenapa babe? Kata gua ini toko sulap. Tapi sulap terkeren kok nggak ada ya? Apa itu babe? Maksudnya doa ibu. Iya sih doa ibu keren. Iya. Tapi menurut Harry Potter mungkin. Tapi kan sulap bohong babe. Iya. Dan itu dosa lah. Dalam islam. Itu dosa dalam islam bohong. Itu dosa dalam islam. Itu dosa dalam islam. Dua ibu dengan sulap tuh gimana? Itu dosa dalam islam. Dua ibu tuh nggak bohong babe. Enggak. Sulap kan permainan. Mantri. Berarti dua ibu tuh permainan babe? Enggak. Beda. Itu kan patahan. Ada dalam komedi yang namanya patahan. Oh. Iya. Kalau biasanya patahan komedi nggak dapet. Biasanya patahan leher yang saya kasih. Oh itu komedi. Itu komedinya. Betul. Atau patahan gawa. Ternyata komedi sekarang. Enggak. Enggak. Itu deliverynya pake komedi. Oh deliverynya pake komedi. Kalau patahan build itu mau nggak om det? Gimana babe? Tadi babe? Gak. Ini patahan enak nih. Oh patahan build ya? Borong semua. Hematnya. Tokopedia. Patah. Om det. Oke. Setiap ayah itu kan. Eh gue pusing loh disini loh. Seri-seri. Iya dong. Ini gimana sih maksud ini? Gimana sih acaranya? Emang ini saya 30 hari. Emang patah ini? Iya patah. Gak ada nyambung-nyambung. Gak ada. Bebas ongkir di Tokopedia. Hahaha. Dan lu chat ya pake nipon pin. Mungkin lu gua chat mah. Mungkin lu gua chat. Kita makin patah. Patah ini? Betul. Oke kalau mau patah-patahan oke. Oke. Jadi lu liat kan. Setiap ayah itu. Sangat cinta kepada anaknya. Setiap ayah cinta pada anaknya. Iya cinta kepada anaknya. Bahkan. Untuk lu kan. Babe. Maaf saya patah ya. Kalau ayahnya cinta sama anaknya. Gak mungkin boleh tatuan. Beda. Antara timur dan barang. Ini gue gue gue. Oke. Gue mau patah juga dong. Gak apa-apa ini gue. Oke. Aska mau tatuan. Janganlah gitu kan. Karena cinta. Betul. Kalau orang tua ayah cinta pada anaknya. Dia mau mabok. Mau minum. Jangan. Gak boleh. Bukan karena ngelarang. Karena sayang dan karena cinta. Betul. Dan karena contoh. Betul. Mungkin tapi dia punya belief yang berbeda. Soalnya lah tuh. Siapa? Eh. Lu kesini ada orang. Engga. Engga kan. Lu kita beda server bos. Yes. Oh permainannya baru dia sekarang. Kita beda server bos. Masa gue gak omongin server orang lain. Server gue doang. Hei. Lu server lo sebelumnya apa? Server gue sebelumnya kan. Kenangan lama. Sama. Hahaha. Yuk yuk yuk. Jadi kan. Jangan kan ke Aska kan. Kenada aja. Lu sayang. Iya betul. Nah. Eh. Di sisi lain. Lu kan beda server nih sama Aska. Sama Aska. Iya. Dia masih katolik. Yes. Dia masih katolik. Patah. Itu patahan tuh. Server sana suka teriak-teriak sekarang. Engga. Ini tidak server sana. Engga mewakilkan kan. Tidak. Ini mewakilkan itu. Kegelapan. Oh iya ini kegelapan. Kauti Korner. Hahaha. Korner nakal. Dan gue tau kok. Ntar anak lo udah gede pasti ngubungin gue ntar. Hahaha. Nat gimana lu yuk. Buka table. Orang anak gue ke Australia. Oh it's okay. Patah lagi. Suka deh konsep patah-patah gini. Dip. Lu udah mau ala. Betul. Betul. Di satu sisi. Seorang ayah yang pasti sayang banget sama anaknya. Ingin anaknya ikut ayahnya. Betul. Ketanya ayah kan meyakini ini jalan. Kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Betul. Lu begitu. Betul. Tapi di sisi lain. Islam yang lu anul juga melarang untuk memaksakan agama kepada siapapun termasuk kepada anak kita. Betul. La'ikrohafintin. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Posisi lu gimana Omri sekarang? Jadi kan ada ajaran yang mengatakan kalau yang masuk surga itu hanya orang yang beragama muslim. Ya bagi kita yang muslim. Betul kan. Gue lagi mengusahakan surga dan neraka ini merger. Sebenarnya. Tapi kan gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Surga dan neraka merger. Gak mungkin. Kalau orangnya bisa. Orangnya bisa. Dari neraka ke surga. Gak bisa juga Beb. Gak bisa juga Beb. Katanya. Ada jokes begitu Beb katanya Beb. Oh bisa. Gak bisa. Karena kan kalau surga sama neraka mau merger jadi satu kan harus bikin kontraktor tuh. Harus bikin nyebatan. Dan kontraktornya adalah. Kontraktornya bukannya di neraka semua sekarang. Karena banyak. Ognom. 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 Ognom kontraktor. Eh maksud saya begini. Ini kan. Platform Anda ya. Seharusnya saya yang ngejokes. Anda yang nyapuin. Oh iya. Kenapa saya yang merasa harus bertanggung jawab pada platform ini. Sebenarnya platform ini mau hancur kayak saya gak peduli. Kan tugas Habib itu untuk membersihkan. Iya. Tapi saya jawab serius. Oke. Jadi. Saya tuh ada alasan kenapa saya gak mau Aska tuh masuk neraka pastinya. Pasti dong. Pasti. Karena kan. Masa dia. Di dunia ketemu onat. Di neraka ketemu onat ya. Udah gak mungkin lah gitu. Karena kegelapan nih. Karena kegelapan. Gini sorry ya. Season lalu memang saya diam. Tapi saya harus kontar. Menurut klaim Anda kan. Iya iya. It's okay fine. Eh ini gak bicara agama nah. Ini gak bicara agama nah. Ini bicara gelap. Ini bicara gelap. Gelap lu nya. Gelap itu bukan berarti neraka. Gelap bisa menjadi cahaya. Gak ada ya. Gelap itu secara filosofis aja hilangnya cahaya. Gak ada cahaya. Jadi gini. Berarti orang-orang western. Indian. Chinese. Yang di China. Masuk neraka semua. Yuk kontra-kontra nih yuk. Enggak orang Amerika ada yang muslim. Berapa? 10% paling? Ya bagus jadi surga gak banyak-banyak banget orang. Gue kali ini gue gak pengen lagi diam. Gue gak pengen. Gak apa-apa. It's okay right. It's okay. Diskusi itu adalah sehat. Kita gak memaksakan. Iya. I know and understand. Iya dan gak apa-apa juga kan kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kalian beda ya gak apa-apa. It's okay. Itu aja lah. That's your claim. Hah? That's your claim. Yes. Setiap agama akan punya claim of truth-nya. Paham gak? Paham gak? Paham gak? Apa itu? Terus keluar 3. Tuh. Nah Logan. Wah. Gue mau main jok situ kali ini. Dia Logan, dia Amerika. Mungkin bentar lagi login kalau punya dari ini. Dari cegotnya. Dampaknya saya juga boleh percaya. Eh yuk ada isian yuk. Yuk yuk. Yuk dikit yuk. Gini Omnit. Gini Omnit. Eh omnit bisa nangis gak omnit? Eh omnit bisa nangis gak omnit? Biar bagus. Ini kan anak gue. Bajingan ya. Ya oke serius ya. Itu pertanyaan serius ya. Ini komosisi lu deh. Tadi matahin terus lah. Gak soal lu bilang gini. Ini neraka. Gue ada mau counter. Karena gue banyak banget. Gak ga jokes. Gak ada jokes. Sensitif server lu ya. Bodoh. Gantian dong gue sensitif. Ya boleh boleh boleh. Karena disini bebas ya. Bebas. Gue paham dengan ajaran agama yang saya anut baru. Dan gue juga menerangkan ke anak gue. Pelan-pelan loh. Karena dulu aska itu kalau mendengarkan kata muslim. Sama-sama seperti kebanyakan orang mungkin ya yang tidak paham. Ya itu yang ketanya anak. Wah ini agamanya perang. Agamanya. Teror. Teror. Udah gitu marah-marah dan sebagainya. Jadi ketika gue ngobrol sama aska. Pelan-pelan aska ngeliat bahwa. Eh ternyata. It's fun ya. It's menarik ya. Itu gue ngejelasin. Kena pertanyaan-pertanyaan yang gue belajar dari lu. Belajar dari beberapa orang yang gue pelajari. Kenapa. Kenapa anjing itu haram. Misalnya kayak gitu. Majis. Kenapa. Makan babi nggak boleh gitu kan. Hal-hal yang tadinya tidak boleh tidak boleh tidak boleh. Kan kita ngejelasinnya ada logikanya. Ada apanya. Jadi itu tuh masuk ke dia pelan-pelan. Dan dia sudah mengerti bahwa. Oh ternyata Islam tuh tidak semenakutkan itu. Bahkan ketika aska ketemu Habib. Dia kaget. Sama dong. Apa-apa kan dikit-motong dikit set gitu. Sama gue juga kaget. Oh gue mending balik ke Pothab. Buat Hamada juga agak marah sih. Memang. Ketika dia ketemu Habib. Dia malah kaget. Dia mengatakan. Dia ngomong sama gue bahwa. Itu Habib very cool. Gue rasa. Dia ngomong pakai bahasa Inggris. Dia ngomong. I think the reason people move to Muslims. Adalah ketemu orang-orang seperti Habib Jafar. Syukur. Jadi. Menurut gue. Kalau lu nanya gue sekarang adalah. Gue nggak bisa memaksakan dia agamanya pindah. Tapi gue bisa mengajarkan yang menurut gue terbaik buat dia. Kalaupun dia nanti satu saat tidak mau pindah. Tetap anak gue. Wow. Nice, nice, nice. Ya udah. Karena Habib selalu ngomong kan. Agama itu bukan. Warisan. Iya. Tapi pilihan. Akhirnya biar aska yang memilih. Tapi dia tuh mau kuliah di Australia. Oh oke. Western. 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 Jadi gue di. Dia ambil. Dia kayaknya mau di UI. Work baby. Ini masih bahasa login Logan lu. Enggak. 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 Tiap emisor. Lu mau ke Australia kan anak lu. Logan. Bakal bekerja. I love you Logan. Dia udah login. Oke. Tapi sedih nggak kalau anak lu nggak. Nah. Dia mau ke Australia kan. Jadi dia mau ambil di UI. Psikologi yang. Double degree. Dua tahun di Indonesia. Oh iya. Dua tahun di Australia. Nah. Menurut gue. Dua tahun di Australia nya. Dia itu adalah latihannya gue lah. Latihan apa? Eh. Kalau gue di surga. Dia di neraka kan udah biasa. Ya. It's okay. It's fine. Gua akan tetep kontor episode ini. Gua nggak mau kalah. Omnir. Lu tau kan. Di Australia itu. Hey. Hey. I'm here. Lu tau kan. Ini salah banget. Tapi lu nggak. Lu nggak takut. Ngirim anak lu ke Australia. Yang lebih freedom. Dan umat muslimnya minoritas sekali. Karena kakak gue. Marah sama orang Perth. Jadi gue bilang. Kenapa ya takut orang dia muslim aja bukan? Lu sedih nggak kalau someday. 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 Kita kebanyakan. Tiba-tiba lu kuliahin dia di Australia. Which is. Western lifestyle dong. You know it right? Oke bro. Right? Very good ah. Oke. Ini dia lu keluar. Oh sorry sorry. Lu beteng kalau. Daddy. Kayaknya gue tetep stick sama katolik deh. Lu beteng. Jujur. Kenapa? Ya udah pilihannya dia. Kan orang tua tugas. Orang tua tuh kan menurut gue tugasnya adalah mengarahkan. Bukan memaksakan. Nice. Kan beda. Mengarahkan. Kalau dia satu saat. Gini ya. Selama dia. Kalau gue nih. Ini mau bener mau salah. Menurut pandangan orang terserah. Selama lu hidupnya masih pakai duit gua. Makan dari makanan gue. Tinggal di rumah gue. Semuanya. Semua prioritasnya. Semua prioritasnya dari gue. Lu nurut semua gue. Oke. Oke. Agri. Jadi kalau dia mau pergi dugem gitu misalnya. Sama gue. Lu mau pergi. Enggak itu udah gak apa-apa. Sorry. Sorry sorry sorry. Gak bisa. Wah mending dia katolik selamanya. Sampai dimana nih tadi gue ngomong. Itu. Nanti kata lu. Apa? Enggak. Selama masih prioritasnya gue. Dia harus nurut sama gue. Dengan aturan-aturan yang ada. Contohnya gini. Kalau dia pergi sama temen-temennya. Ke party dan sebagainya. Gue gak pernah ngelarang dia pulang jam berapa. Kenapa? Lu gak takut. Jadi dia mau pulang jam 2 jam 3 gak apa-apa. Asalkan. Asalkan. Aturan gue adalah. Tiap jam lu chat gue. Oke. Mas. Jadi gue tau posisi dan keadaan dia. Kalo gak chat. Lu kirim video ke gue. Tapi lu pulang jam 3 jam 4 gak apa-apa. Tapi tiap jam dia kirim video. Ma i'm still here. I'm good. Dia ngechatnya pake nippon pen gak? Ya. Masuk. Oke. Asik kan? Asik banget bro. Iya 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 iya. Luar biasa lo. Luar biasa. Kalo gak pake nippon pen sih. Kurang. Iya lah. Gue lagi bangun rumah. Satu rumah gue chat nippon pen. Mulai. Lah. Gue aja. Ini ada kliennya gak disini? Ada kliennya. Maaf. Kita suka jilat nih. Iya kan? Iya 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 iya. Oh gitu. Jadi gini. Yang penting. Lu tau anak lu safety. Betul. Gitu. Yang penting gue tau. Gini lah. Kita yang ngelarang dia minum. Nanti dia minum. Kita gak tau. Jadi aturan gue cuman. Lu pulang harus. Tidak dalam keadaan mabok. Oke. Duh. Dia tempeleng. Gak terserah. Dia mau mandi dulu. Kayak mau apa-apa. Kayak gue gak peduli. Karena menurut gue. Orang bisa minum tanpa mabok. Ya setuju. Gitu. Yang penting dia bertanggung jawab. Jadi kalo gue ngasih aturan-aturan. Nah kalo dia nanti sudah gede. Udah nyari duit sendiri. Udah apa sendiri. Gue udah gak bisa ngelarang juga. Gue suka nih. Dua hal. Pertama. Bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Termasuk dari ayah kepada anaknya. Agama Nabi juga terjadi hal itu. Gak boleh dipaksa. Dan. Seharusnya kreativitas ayah dalam mendakwakan. Itu. Karena tugas utama seorang ayah. Pertama itu adalah. Keluarganya. Ku'an fusakum wahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Tapi dengan ketulusan. Bukan dengan paksaan. Betul. Dan kalaupun dia tidak ikut. Tetep. Seorang ayah harus berbakti kepada anaknya. Artinya berbuat baik kepada anaknya. Iya. Sebagaimana anak. Walaupun ayahnya beda agama. Bahkan. Udah rusak sekalipun. Tetep berbakti. Nah yang kedua. Lu kenapa ketawa. Rusak gitu. Kayak ada senyuman kecil. Engga. Gue ingin anak lu. Kesian. Anaknya baik banget loh Omdet. Ketemu gue cium tangan loh Omdet. It's okay. Berarti. Berarti. Tidak diturunkan secara genetik. Lanjut. Yang kedua. Omdet. 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 Gue sukanya begini. Gue gak pernah ada di sisi lu ya. Iya bro. Maaf ya. Kayak sekali aja bro. Just five minutes. Tadi doa ibu. Oh doa ibu. Yang kedua. Gue sukanya gini. Bahwa. Yang penting dia. Aman. Nyaman. Dan lain sebagainya. Soalnya gini. Gue punya temen Omdet. Yang. Dia itu. Nyesel banget. Karena. Tidak memiliki banyak memori. Dekat. Dalam makan bersama. Dalam nongkolong bersama. Dengan ayahnya. Hanya karena ayahnya itu. Tidak suka. Dia merokok. Ya. Sehingga. Setiap selesai makan. Dia keluar. Dia keluar. Bisa ngobrol. Padahal obrolan paling enak. Adalah. Habis makan. Nongkrong juga kan. Kalau orang nongkrongan. Ambil ngerokok. Nah. Karena ayahnya. Anti rokok. Akhirnya ayahnya. Menghilangkan momen-momen. Iya. Padahal. Ngerokok itu. Sesuatu yang debatable. Iya. Dalam agama. Artinya. Gitu. Maksud gue. Lu juga. Ketika lu gak suka sesuatu. Lu harus tahu. Jalan keluarnya. Agar tidak kemudian. Semuanya dihilangkan. Kalau di hukum Islam. Kalau gak bisa lu ambil semuanya. Jangan lu buang semuanya. Yang buang semuanya. Yang busuk aja lu buang. Itu. Ada tuh temen gue. Yang. Hingga wafat. Ayahnya. Dan dia nyesel. Karena gak punya banyak momen bersama ayahnya. Karena dia. Dia harus ngerokok terus. Iya. Dia kecanduan. Dan ayahnya. Gak suka orang ngerokok. Padahal ya. Sederhananya. Kalau kita bicara rokok. Rokok itu kan sebenernya kan. Functionnya itu kan. Secara psikologis itu kan. Cuma ngasih. Ya oke lah. Kita dapet nikotin yang tinggi. Rangsangan itu. Kurang dari 5 detik. Hmm. Jadi begitu narik itu. Kurang dari 5 detik. Otak kita kena nikotin gitu. Agri. That's what we need sebenernya. Jadi artinya. Bisa aja ketika dia makan. Bentar ya ya. Bentar. Dia keluar. Tarik 2 sedot. Matiin. Balik. Bisa. Karena kita cuma butuh sedotan sedikit. Itu 5 detik udah naik kotak. Less dari 5 detik udah naik kotak. Dan yang dibutuhkan itu adalah 2 sedotan pertama. Yang lain itu adalah kebiasaan. Oh. Jadi kalau kita abis 2 sedot. Mungkin bakar raya di 5 detik. Gak apa. Gak apa. Enggak maksud gue. Karena ada kebutuhan. Iya ada kebutuhan yang lebih besar. Yaitu bersama dengan keluarga. Betul. Nah dari 2 tarikan itu. Dia bisa ngobrol dengan bapaknya 20 menit. Gitu. Agri. Dia bisa survive 20 menit. Tanpa rokok tersebut. Ini kan sama aja Bip. Kalau kita bicara. Dia ngerokok. Gue gak bisa ngerokok. Gak bisa ngerokok. Lu naik pesawat gimana bos? Ngerokok. Ngerokok gimana? Apalagi ke Amerika. Seharian. Seharian gak ngerokok. Lu naik pesawat. Gak usah gitu. Naik pesawat 2 jam aja deh. Sini Surabaya deh 2 jam. Bisa ngerokok. Puasa. Puasa. Dari subuh sampai maghrib. Tapi bisa gak ngerokok. Tapi untuk ngobrol dengan ayahnya. Dia gak bisa. Dia butuh rokok. Nah itu. Gitu kan Bip. Jadi dia nyesel kan. Nyesel. Nyesel. Ini bener gue setuju sama Habib. Ini ilmunya ini. Ini aja tayangannya. Cukup. Enggak. Tapi gara-gara. Kurang. Kurang. Kurang masih. Kurang masih kurang. Gue udah ngobrol sejam aja kadang. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tapi kayak nada deh. Nada deh. Gila apa. Kamu megam mic ya? Iya. Kamu kenapa di sini megam mic? Dipotap megam mic kamu? Ya takut. Takut tiba-tiba ditanya. Ya kayak nada lah. Misalnya nada. Kalau dilihat kalau Habib lihat nada juga. Sekarang belakang coba lihat nada. Kapan pernah lihat dia pakai pakaian terbuka? Tapi nada mukanya Kristen nih. Oh iya. Muka kan menipu. Gila banget ya orang. Gila banget ya orang. Itu pelajaran psikologi. Muka tuh nipu bos. Dari bilang. India tuh banyak nipu. Nampaknya siapa bilang India banyak nipu? Dipotap. Orang India tuh banyak nipu. India yang dipotap. Itu gua. Itu gua. Itu gua Om Red. Bawa coba coba lagi. Karena gini Om Red. Menurut gua ya. Gila banget. Orang yang sukses. Itu orang yang dibesarkan oleh keluarganya dengan baik gitu. Misalnya kayak gua. Gua masih ngerasa bahwa capaian gua ini. Ya karena ayah gua mendidik gua dengan baik. Makanya gua biarkan nama gua itu Habib Jafar. Jafar itu nama ayah gua. Iya. Karena bagi gua semua ini karena ayah gua gitu. Dan gua selalu respect. Ada satu teman gua. Putut Ea tuh. Dia deket banget sama anaknya. Dan gua suka. Bahkan gua selalu komen. Tiap dia share momen-momen dengan anaknya. Karena menurut gua itu penting banget. Makanya gua. Gak pengen tuh itu hilang. Hanya karena si orang tua ini salah. Memposisikan diri. Dan anaknya juga kadang-kadang salah sama kayak rokok juga. Iya sama kayak rokok. Gak teredukasi kan. Bener gak ter. Dan kalau menurut gua. Di jaman sekarang tuh. Tapi gak selalu sampe ngejudge sih. Maksud gua kayak. Kayak. Ini kita bahkan gak bicara agama Nat. Ini kita bahkan gak bicara sama lu Nat. Iya. Iya. I understand that. Cuman coba Bip boleh bilang tadi Bip. Kedekatan dengan ayah dengan ibu. Menurut gua itu adalah investasi penting bagi masa depan. Setuju. Termasuk dalam hal agama. Tapi gini. Takaran lainnya itu kemana. Dekat. Baik. Jahat. Itu dimana. Ya artinya. Gini. Bukan soal rasional. Soal emosional. Dan ayah dan ibu. Itu. Kadang tidak mesti secara biologis. Yang penting ayah dan ibu tuh hadir secara emosional. Bisa jadi yang yatim dari kecil. Kehadiran ayah dan ibu dalam bentuk ya. Kayak. Kehadiran. Apa. Pemimpin. Apa. Pandinya. Atau apanya. Sosok. 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 Hadir disaat. Situasi anaknya susah gitu ya. Dan puncak sosok. Bapaknya ngerokok banget. Anaknya ngerokok. Berarti rusak. Dan puncak kehadiran itu. Adalah Tuhan kan. Bukan. Makanya. Di agama lu kan dipanggilnya Bapak. Gini. Gini. Bentar. Bentar. Bukan bapaknya ngerokok. Anaknya ngerokok tuh. Artinya rusak. Gitu. Bukan artinya gitu. Bukan maksudnya Habib. Jangan gara-gara rokok. Ayah dan anak jadi rusak. Gitu. Akhirnya ada yang membantu saya disini. Gitu. 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 Soalnya anaknya loh. Ayahnya rokok anaknya rokok. Eh kalo ayahnya rokok anaknya rokok. Nongkrongnya bareng. Soalnya gue. Luh. Ganyangi. Gak gapap. Ganyangi. Eh kenapa gue pas. Ini itu syuting belum kuasa kan. Iya. A**. Lu tau. Aman bos. Aman bos. Eh. Lu tau. Di meeting awal. Ini mumpung ada Om Den. Kenapa di meeting sebelum login yang seri kedua ini, gue bilang full bintang tamu deh, jangan gue berdua sama onat lagi deh. Takut ya, Beb? Capek. Tapi akhirnya lo menemukan kan, kayak tadi Fidi, dia tidak mengerti bahasa Arab tapi dia, itu pertanyaan gue. Iya, betul. Berarti gue mau akhirkan jutaan umat muslim. Betul, betul. Betul, lah gue tidak menafikan posisi lo tuh penting di login kan. Bahkan tanpa lo, gue, iya bisa sih. Gak, iya gak bisa nih, kita ini kan udah berdua. Ini kan login udah, Ma Bib, saya potong boleh gak, Bib? Iya, silahkan. Ini login udah 2 tahun lho, Bib. Lu masih ngebahas tentang cocok gak cocok? Masih. Masih. Lu tau gak apa-apa tadi? Kita gak bisa bicara parenting aja, tadi gue pembahasannya tulisannya parenting disini. Makanya. Iya, penting kan. Penting parenting. Tapi gini, parenting itu menurut gue, dasarnya adalah keteladanan. Ya. Nah, ada hadis dari Nabi Muhammad. Kalau orang itu udah umur lebih dari 40, tapi dia belum suluk. Suluk itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Suluk itu artinya melakukan treatment-treatment lebih dari agama. Contoh, contoh. Kalau syariah dari balik udah harus megang syariah. Iya, iya, iya. Contohnya udah mulai sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, sholawatan, dan lain sebagainya. Nah, lu umur berapa, Om, Bib? 47. 47. Nah, kalau belum masuk tuh ke Sulu, itu dikhawatirkan. Oh, saya bisa jawab, Bib. Nah, lu kan udah ada di fase yang udah lebih dari 40. Iya. Tapi, kita nih ya, melihatnya... Jujurnya lebih ke 50 gitu, Bib. Udah mau 50, kan? Betul, betul, betul. Tapi, kita ngelihatnya kan, lu kayaknya masih... Belum suluk tadi. Iya, iya, iya. Di Pothub masih... Karena gini, Bu. Jogs Anda masih sudah... Maksud, Jogs Anda kan udah gak delayed nih dengan Gen Z dan masih milenial. Iya, betul, betul. Tapi masih berusaha. Kenapa lu masih kayak, lu tuh kayak try to be funny dan sebagainya. Mungkin karena gini, Bib. Kan, usia tuh kan ada usia biologis. Biologis, ada... Ada... Usia yang sifatnya kedewasaan gitu. Bukan, ada usia biologis, ada usia numerik. Oke. Numerik tuh 47 nih, gue 47. Oke. Biologis itu, contoh, biologis itu adalah ketika gue taruh ke mesin, gue dimasukin, diukur semuanya, fungsi semuanya, jantung gue, apa gue, dan sebagainya. Kemarin gue ngukur usia biologis gue secara fungsional 28. Oh, ada di TikTok tuh caranya? Ada. Ada. Lu pake filter. Bukan. Ada. Ada filternya. Bukan, bukan. Lu berapa secara biologis. Gak bisa. Habib TikTok tuh dua kata lucu. Habib TikTok tuh dua kata lucu. Habib sahib. Nah, jadi usia numerik gue 47, biologis gue 28. Usia islami gue 4 tahun. Mu'ala. Mu'ala. Iya. Jadi, tunggulah sampai saya 80-an kali. Oh gitu. Oh gitu. Ya kan usia 40, iya dong. Kan anda harus hitung dari saya masuk waraf. Baru belajar, babe. Oh gitu. Iya. Anda kan curang. Anda masuk duluan. Iya. Iya. Saya kan dua kata lucu juga kalau saya gak dari awal. Masa Habib Nonis? Iya. Saya kan pindahan sekolah. Iya. Jadi, pengenalan lagi. Mulai pengenalan. Tapi kan kalau gue gini, gue jujur aja. Gue tuh punya kendala. Gue tuh sebenarnya. Tapi orang udah banyak yang tau. Gue tuh disleksia. Oke. Jadi gue tuh sulit sekali untuk mempelajari bahasa. Sangat sulit. gitu. Tapi kelebihan gue adalah, gue punya sedikit fotografic memory lah. Kalau liat sesuatu, baca, gue tret, gue langsung tau. Eh, sorry Om Red. Disleksia itu yang hurufnya joget-joget gitu. Hurufnya goyang-goyang, muter. Iya, lo joget-joget. Itu ada lo kan nauti-corner, babe. Ada nauti-corner nih. Enggak. Ada film India kan. Iya. Filmnya Amir Khan. Aduh, malas banget nih kalau bas-bas ras. Serius, film Amir Khan itu tentang anak yang disleksia. Asuka juga. Dan itu gak bisa sembuh ya Om? Gak bisa. Jadi kalau gue lagi capek, baca tulisan, tulisannya pindah-pindah. Tulisan pindah-pindah. Jadi kayak misalnya, nih kita baca. Itu kan, yuk atlips formula unat. Itu tulisannya gitu, gue baca gitu keluarnya. Blok, blok abis, jangan pacar dulu. Gitu tulisannya gue baca gitu. Lo kan disleksia, itu masih joget tuh. Itu masih joget. Iya, lo bentar. Susah-susah pindah. Oke, gue seneng banget. Itu ada Om Red tadi disini. Karena Om Red itu dari tadi bahas keluarga. Dan dia, he love. He love? Kenapa gue he love? He love. He love. He love. You love your family, right? Oh, he love. Karena Login itu bikin kita kayak family. Yeah. Yeah. I love this patah-patah. Let's go. Sama kayak ini nih. Di depan kita ada family juga. Formula pas lagi family. Yang ada teknologi SPL-nya. MLG jadi lebih kuat dari asam dan mencegah gigi berlubang. Jangan kayak di TV lu, promo lu. Nah, cara lu. Tapi promonya jangan kayak di TV. Nanti kita bilang kayak di TV promonya. Natural gitu loh. Ini natural? Iya. Nah. Natural gak tuh? Natural. Ini bisa dipakai sekeluarga. Ini pake sekeluarga nih tuh. Jadi gak repot. Namanya family tuh. Pake cari-cari yang lain. Ngapain cari yang lain? Udah ke family? Jaga MLG ini ya. Sekeluarga gue pake ini. Halo ada anak gue gak pake. Coret dari kakak. Cuman gara-gara sikat gigi. Dosa gue seumur hidup. Tuh! Ini gue gak pernah ngomong dimana-mana. Iya habib. Nama gue sebenernya. Nama panjang gue. Habib. Habib Formula Java. Ganti sikat gigi tiga banget sekali. Karena lu kalo kelamaan sekarang bisa jadi sarang kuman dan bakteri. Sama jangan lupa nah. Sikat giginya pake diamond kristal. That's why Formula 4. I love it. You love it. I love it. I love it. Gila gak? Ada itu. Emang ada itunya? Gak ada. Itu kan yang bikin. Kalian gak gue? Gue bikin tagline buat ini lah. I love it. You love it. Everybody love it. Kita jangan gini-gini terus deh. Nanti klang-klang TV makin turun. Tapi karena memang gitu. Kita kan sering kali ganti sikat gigi itu berdasarkan apa yang kita lihat. Betul. Bukan yang gak kita lihat. Bakteri itu kan gak terlihat. Betul. Kadang nunggu rusak dulu. Baru ganti. Baru ganti. Sedangkan kebersihan itu adalah bagian dari iman. Eh itu tadi udah loh Omlet. Ya kan di cut tadi. Mulai lagi. Anak-anak tadi. Anak-anak tadi. Anak-anak. Anak-anak. Sorry agama. Karena gue dyslexia. Aska juga dyslexia. Omlet tapi gini. Dyslexia kok bisa. You are that smart. Maksud gue lu tuh pintar banget. Tom Cruise dyslexia. Albert Einstein dyslexia. Mike Tyson dyslexia. Jadi maksud gue mau ngomong gini. Gue mau ngatakan SM. Bukan. Tak dulu belum kelar. Lu gila ya. Pas gue gini. Gimana caranya. Lu bisa. Sorry Om Det. Lu bisa bilang tadi. Lu baca aja susah. Blah-blah. Tapi lu. Karena gue gak bisa baca dari kecil. Karena gue gak bisa baca dari kecil. Karena hurufnya tuh goyang-goyang terus. Jadi gue bacanya langsung. Per frame. Maksudnya gimana? Per frame. Jadi kalo misalnya gue liat itu. Istri anak cewe. Lu muslim. Gak imam. Gak imam. Oke. Intinya anak istri gue lebih muslim. Yang cewe. Lebih lama. Dari lu. Guanya imam. Buka gak gue untuk belajar dari mereka. Jadi yang gue liat. Per frame. Jadi kalo ada. Sorry. Dia punya anak dan ini kekurangan. Kayak lu gitu ya. Itu bukan berarti dia bodoh. Bukan. Karena gue mengatakan. Gue mengatakan bahwa. Delay. Space delay. Dislexia. Enak gue space delay. Dia pinter ntar. Yang membuat dia jadi bodoh. Adalah karena pengaruh lingkungan. Betul. Oke. Gitu. Ah bodoh. Gak pintar. Gak bisa baca. Tapi kalo kita. Ngerti masalahnya apa. Makanya dibutuhkan. Dibutuhkan ustadz. Dibutuhkan psikolog. Dibutuhkan si akta. Dibutuhkan dokter. Adalah untuk mengetahui masalahnya kenapa. Dan. Diambil sisi positif. Oke. Orang dislexia banyak sisi positifnya. Oke. Makanya. Gue menyebut mereka itu bukan orang berkebutuhan khusus. Tapi orang berkemampuan khusus. Ya. Jadi. Sebenarnya. Kurang itu kan kacamatanya manusia ya. Kacamata Tuhan gak ada. Kalo di Tuhan tuh. Semua ciptaannya itu. Sempurna dalam keunikannya masing-masing. Betul. Makanya. Kalo lu dari awal. Lingkungan. Udah menganggap itu kekurangan. Ya. Akhirnya itu beneran jadi kekurangan. Betul. Tapi kalo. Pelimpungan sejak awal melihat itu gift. Maka dia akan mencari. Betul. Gift apa yang terletak di Bali. Apa yang kita lihat sebagai kekurangan. Contohnya. Temen gua. David Sumbi. David Sumbi. Itu kok. Oh. Dia sumbing. Tapi. Ini David Sumbi lu sambungin karena dia sumbing. Sorry ya. Enggak. Dia karena emang sumbing kan. Sumbing. Oh David Sumbi. Iya. Oke. Kalau sumbing dianggap kekurangan. Seharusnya dia menjauhi aktualisasi diri yang terkait dengan mulut. Betul. Karena disini titik kekurangannya. Tapi sekarang dia justru sukses dengan dua aktualisasi yang pusatnya di mulut. Nyanyi dan stand up comedy. Loh. Dan kalo sumbingnya dimenerin. Bisa-bisa ga laku lagi. Betul. Oh. Makanya dia bilang gitu. Itu menurut dia. Gua bersyukur dengan itu. Dan bagi gua itu kelebihan bukan kekurangan. Oke. Bahkan itu kalo ga sumbing. David doang. Gak khas. David doang. Gak khas tuh. Family nih. Parenting nih. Parenting. Karena gua sempet ngedrop juga. Karena anak gua tuh speech delay om. Apa sih speech delay tuh? Speech delay tuh telat ngomong. Oh. Jadi umurnya 4 tahun yang lain udah ngomong. Dia masih kurang. Dan gua ngedrop banget. Terus apa yang lu lakukan ke dia? Iya. Kalo gua sih lebih ke. Gua sekolahin ke. Sorry. Gua masukin ke sekasar dulu pertama. Biar ada latihan. Tiap sore ada latihan ngomong terus. Maksud gua lebih ke. Scientist aja sih. Iya. Sebenernya kalo speech delay mah biarin aja. Kan delay kan. Iya. Nanti juga kalo udah waktunya ya. Nanti juga ngomong sendiri kan. Kan bukan ga speech kan. Delay. Iya. Bukan no speech. Kan gua takut. Kan delay doang. Kan gua umur tiga tiga. Gua takut. Gua ga ada pengalaman. Kan delay doang. Iya kan gua takut. Kan bukannya no speech. Kan gua parno. Gua takut dia kelamaan. Yang pada ngomong dia ga ngomong. Lah orang sukses tuh ada waktunya bos. Oh nice. Bener. Iya. Iya tapi kan. Sekarang gini anak pertama. Anak pertama. Ditaku dong om deat. Namanya juga. Kok temen-temen pada ngomong ya. Oh anak gua belum ngomong om deat. Oh lu banding. Itu karena lu membandingkan anak lu dengan anak orang lain. Anak gua aja ga bandingin bapaknya sama bapak orang lain. Masih kecil. Karena dia belum bisa berpikirkan empat tahun. Tapi kan dia ga pernah bandingin lu sama bapaknya. Karena dia memang ngerti semuanya. Jadi lu mau kok dia ngerti lu dibandingin sama bapak. Mau. Gua ga apa-apa. Bandingin aja. Karena gua punya tau ga apa. Formula dan lebih ram. Patah bolak lu. Patah bolak lu. Karena kadang Nat. Yang menghancurkan itu kan ketakutan lu. Negeri. Iya. Banyak anak yang ga berkembang. Itu karena. Orang tuanya itu. Overthinking. Hmm. Jadi anak tuh mau main kotor dikit ga boleh. Mau main ini dikit ga boleh. Mau main itu dikit ga boleh. Nah akhirnya anaknya ga berkembang. Khususnya apa. Dalam sosialisasi. Makanya. Sering kali ya. Anak di kota. Itu dalam bersosialisasi. Itu tidak lebih baik dari anak di kampung. Karena di kota itu. Orang tuanya kadang overthinking. Dan akhirnya anak itu ga boleh kemana-mana. Benar. Benar benar benar. Permainan yang dimasukkan ke rumah. Bukan. Anak itu yang dikeluarkan untuk bermain. Akhirnya. Ya. Kehidupannya hanya rumah. Bahkan dia tahunya. Seolah-olah dunia itu hanya rumahnya. Seperti dalam tempurung. Akhirnya. Kena apa sedikit di masa depan. Shok dia. Iya iya. Karena tidak dipersiapkan. Iya. Karena gini. Kalau di Islam, anak lu itu bukan milik lu Tapi milik Tuhannya Jadi pada akhirnya Penjagaan terbesar dan terakhir Itu Tuhannya Jadi Anak itu hanya titipan Jadi Indonesia ini negara Mayoritas muslim Tapi Fatherless itu Indonesia itu Mengkhawatirkan ketidakhadiran orang tua Khususnya ayah Dalam kehidupan anak Kita bicara sosok ya Dan padahal Di Islam itu ada beberapa surat Yang menceritakan dan dinamai Nama keluarga Misalnya surat Luqman Itu keluarga Luqman Al-Hakim yang sukses Mendidik anak-anaknya Kemudian surat Ali Imran, keluarga Imran Yang sukses mendidik keluarganya Artinya Kita ngaku Islam Tapi pola aso anak kita itu Bahkan gak pernah kita pikirin Boro-boro ngaca dari Islam Bahkan gak pernah dipikirin Pak kadang sukses seorang anak itu kan diawali dari keluarga itu Tapi kalau itu gue mengalami banget Karena kan Ya ini satu Indonesia juga udah tau gitu kan Nada kan basicnya anak angkat Tapi kan Gue mencoba untuk menjadi sosok ayah Bukan ayahnya Tapi gue mencoba untuk menjadi sosok ayah Buat dia jadi sosok ayah Buat nadanya gue jadi sosok ayahnya juga Iya gak? Iya 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 jangan kayak kepaksa gitu Iya Agak terpaksa Iya nya tuh yang lebih membuat nama papa baik Karena Nabi Muhammad juga kan Bisa nangis gak? Tidak bisa Karena abis disuruh-suruh lagi kayak di TV Nabi Muhammad juga kan ketika lahir ayahnya Sudah tiada Tapi Bibi balik lagi ke situ Jadi kalau bilang Oh kalau yatim piatu itu Seolah-olah masa depannya Gimana-gimana Nabi kita itu Seorang yatim dan piatu Gak lama ibunya juga meninggal Iya pasti Pada akhirnya semua orang akan yatim piatu juga Betul Betul Kalau umur dia panjang ya Bibi Cuman yang pertanyaan gue nih Om Ded ya Nada ini kan anak angkat Iya Maksud gue lu Gini itu karena ngangkat anak Atau ngangkat barbel sih Aduh Wow Aduh cokeng kan Gokil nih suka banget gue nih acara Lu luar biasa Gue sih enggak ya Lu ngangkat barbel Mau kemana Bibi? Kalau gue sih 90% bebas om Mungkin ya Tantropedia Lebih jelas Gitu Tapi Bibi ya Tadi bicara aska Bicara nada Kalau gue pengajaran gue Pasti ngajarin mereka Pasti dengan Dengan Perumpamaan Atau dengan logika Analogi Analogi dan perumpamaan Dan logika Contohnya kayak misalnya Misalnya gue bilang ke nada gitu Bapak gak suka Kalau kamu pakai baju Terlalu terbuka Gitu Kita Saya pribadi Saya gak bisa ngajarin dia Secara agama Secara apa Secara apa Gak bisa Karena ilmu gue juga kurang Tapi kita pakai analogi Masyarakat aja Biasa Gue pernah cerita sama dia Gue pernah cerita sama dia Begini Kamu bayangin Kalau misalnya Papa punya mobil Ferrari Dan memang punya Dan memang punya Logi Logo Kasih gue momen aja dulu Oke sorry om del Soal Ferrari Gue bilang Ferrari Kamu misalnya Kamu lihat Kalau papa punya mobil Ferrari Papa buka pintunya semua Papa buka Papa buang pintunya Jadi orang kelihatan Dalemnya nih Papa bawa ke jalan Sama ada orang yang Bawa Ferrari Pintunya gak dibuka Ini pintu gue jebol ya Ada orang bawa Ferrari Pintu gak dibuka Kira-kira yang bakal Dilihatin orangnya Yang pintunya kebuka Tentu Karena yaudah Dalemnya kayak apa Kan orang pengen liat Dalemnya kayak apa Uh Ferrari dalemnya kayak gitu Jangan dilihatin orang kan Oke Tapi ketika Dijual Yang mana yang waktu Yang ketutup Yang ketutup Jadi gue bilang Kalau kamu ngeliatin Cewek-cewek seksi Di Instagram Makin lama Makin kebuka Makin lama Makin setengah telanjang Dan sebagainya Yang dapet attention siapa Mereka Pasti Tapi satu saat Kalau kamu butuh cowok yang benar Butuh suami yang baik Dan sebagainya Gak akan kepilih Karena pasti akan nyari Yang tertutup Yang bersih Yang baik Jadi hal-hal kayak gitu Yang Cara gue untuk menyampaikan Karena gak bisa Cuman bilang Gak boleh Gak bisa Gak boleh Gak bisa Gak bisa Betul Tapi gini Om Dett Om Dett Sorry Di jaman metal sebegini Pasti Nada Asuka Even gue Even mungkin bini gue Kan udah banyak pengaruh Luar Dan They're fine Pasus gue kayak Misalnya kita nonton Oscar Grammy Apapun itu Mereka juga pakenya Terbuka dan They're good Even Kim Kardashian Dia sebutnya deh They're good They're rich They're nice Betul Gue bisa jawab sih Lu ngerti apain gue Gue ngerti Gue ngerti Dia buruk Atau jahat Gue tidak mengatakan Mereka Mereka jelek Mereka apa Tapi gue bisa Menjawabnya begini Kita mau lihat Dari sisi apanya Kalau dibilang They're rich Dia Sukses dan sebagainya And then nice too Maybe Nice too Bener Oke Itu bisa Memang bisa Kita lihat dari sisi mana dulu Contoh gini Misalnya gue bilang sama Aska Bila sama Nada Contoh gini Oke Yuk kita lihat Attention dapet Kamu Kamu sekarang Dia kan sekarang bikin cookies Bikin apa Jualan dan sebagainya Dan dapet brand juga kan Ada brand-brand yang masuk ke dia juga kan Nah sekarang Bapak nanya Coba kamu lihatin cewek-cewek yang seksi-seksi Itu yang celananya segini Yang ini ya kelihatan Dan sebagainya Brand apa yang masuk ya Brand-brand cowok Kondom lah Apa Ya kalau kamu mau ditempelnya ke situ Dengan umur 14 tahun silahkan Oke Jadi dalam artian Taylor Swift Tergantung Baru baju seksi Taylor Swift Taylor Swift Bukan hidup Di negara Indonesia So The point is The point is Bahwa Ada banyak hal Kita itu harus mengikuti Dimana kita hidup Bukan berarti Taylor Swift itu buruk ya Gak 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 pernah mengatakan Taylor Swift buruk Bukan berarti Jason Bieber tatuan full itu Buruk ya Menurut gue gini Tergantung latar belakang Dan goals nya Tadi kan Goals Nada Brand apa Oke Betul Atau goals hidupnya apa Dan latar belakang Latar belakang itu Sangat mempengaruhi Latar belakang itu kan konteks Lo lahir di barat Di Arab Dan di Indonesia Pasti beda Setuju Konteks itu sangat mempengaruhi Jadi menurut gue hidup itu diantara dua itu sih Betul Nah sehingga kemudian ukurannya Kemudian semuanya itu menjadi sangat relatif Betul Dan menurut gue gini Bukan mengatakan mereka buruk Mereka jelek Mereka apa Enggak Gue juga suka ngeliatin kok Apa Ya gue juga suka ngeliatin Gue mau Kau tergenzet nih Gue juga suka ngeliatin Kalau misalnya ada cewek-cewek seksi di Instagram Saya juga suka ngeliatin Sorry Dan dia juga berprestasi Gak apa Mereka juga berprestasi Tapi kan begini Pertanyaannya kan begini Kita kan bicaranya parenting Yes Kan parenting Sekarang gue mau tanya Yang tadi lu bilang Yang pakaiannya kebuka dan sebagainya Dan prestasi kan Kayak ada lagu Make me water Make me lose myself Umur berapa anak mereka Si who Ya mereka yang lu bilang tadi Berprestasi Taylor Swift Gue ganja lagi Yang lebih-lebih lagi Ini lagi Ini lebih Kemarin dulu ini Taylor Swift Umur berapa Taylor Swift 1990 Masih hidup dari ayahnya Uang ayahnya Enggak Yaudah Bukan urusan gue Kalau yang masih kecil Karena dia masih hidup Dari gue Masih apa Gue mencoba untuk Mempengaruhi dia Menjadi baik Kalau nanti besarnya mereka Dia jadi penyanyi roker Mau apa dan sebagainya Yaudah tugas gue udah selesai Dan itu Oh ini itu Tugas gue udah selesai Dan gue gak mengatakan Mereka jadi penyanyi roker Dan sebagainya Buruk ya Naksibnya Enggak gitu Tapi lu tau lagu water Make me water Make me lose Masih maksa nih Ini umurnya masih 19 16 Ha patah lagi dong Siapa siapa itu Ada keren Dimana Tayla 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 Enggak dia di Indonesia Enggak dia lagi menang Dia menang Grammy Oh iya Tapi kan balik-balik lagi Dia hanya 21 Dia ber-21 21 mah udah legal Mau ngapain juga Ngapain om det Ya mau ngapain aja 21 legal Di barat pun Maksud gue tergantung ya Latar belakang tuh Akan menentukan goals Gini Apa yang disebut prestasi Bagi sebagian orang Justru bukan prestasi Atau bahkan kehancuran Bagi sebagian orang yang lain Bokap gue Dulu bokap gue itu Masih Mau nerima duit dari gue om det Sekarang Udah relatif enggak Karena kenapa Karena kata dia Pintu rezeki lu terlalu luas Gue gak bisa memastikan nih Semuanya baik-baik saja Wah itu luar biasa Jadi artinya apa Prestasi itu tergantung Misalnya Terkenal Mungkin bagi sebagian Influencer adalah prestasi Tapi bagi gue Bukan itu goals hidup gue Sehingga prestasi gue Kalau bisa mempengaruhi orang Dalam dakwah Bukan tentang banyaknya Gue sering bilang gini Kalau soal banyaknya Nabi Nuh sama gue Banyakan gue followersnya Nabi Nuh itu 950 tahun Berdakwah Pengikutnya itu Cuman 70 orang 73 Gua 5 juta Artinya apa Tidak diukur Artinya setiap prestasi Tergantung kacamata lu Apa sih Tergantung kacamatanya Waktunya Dimana hidupnya Dan sebagainya Dan goalsnya apa Dari awal Lu hidup tuh goalsnya apa Tujuannya apa Jadi goalsnya apa Punya tujuan apa Tapi ya gitu Dan itu yang menggerakkan lu Kalau tujuan lu kesana Nggak gomong-gomong Kita hidup tuh harus punya tujuan Tujuannya apa dulu Dan tujuan itu harus kita jalankan Kita rencanakan Karena punya tujuan Tanpa rencana Jadinya cuman angan-angan Kalau rencana Nggak punya tujuan Tersesat jadinya Iya itu Tersesat jadinya Oke Kenapa lu bisa Tersesat gitu Gue nggak merasa Oh bukan lu Ini logo Gue kira lagi curhan Analogi Analogi om det Analogi Iya 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 Ini cuma gue balik-balik aja Nah om det Sama Ini Kalau bokap gue ya Bokap gue tuh Selalu bilang Gue nggak ingin lu Seperti gue Atau gimana-gimana Tapi gue ingin Lu bertumbuh dari gue Betul Jadi lebih Misalnya gue di tujuh Gue minta lu lapan Lapannya itu Entah di agama Entah di musik Entah di Apa terserah Gue bilang di musik Karena adik gue belajar musik Bokap yang nganterin Setiap hari Ke tempat piano tuh Karena bokap ngeliat Kecerdasannya Kayaknya disana Artinya Yang penting bertumbuh aja Beb Saya punya kata-kata gini Beb Saya pernah ngomong sama Aska Saya belum pernah ngomong Mana ada nih Tapi ini buat Anak-anak gue Jadi gue pernah ngomong sama Aska gini Kamu Satu saat papa meninggal Pada saat papa meninggal Kamu akan tahu bahwa Kamu kehilangan Satu-satunya orang di dunia Satu-satunya orang di dunia Yang berharap Kamu lebih sukses dibandingkan orang itu Oke Nah ini keren banget Karena semua orang Gak mungkin Gak mungkin Gak berharap seperti itu Gak berharap Gak berharap lo berada di bawahnya Betul Kalaupun lo sukses Tapi jangan ngelebihin gue Iya jangan ngelebihin gue Tapi ketika lo kehilangan orang tua lo Ketika kamu kehilangan papa Ketika papa mati Kamu akan kehilangan Satu-satunya orang Yang punya harapan Kamu lebih sukses Dibandingkan dia Udah lah Lo bercanda gak apa-apa Isiannya cukup Cukup udah Ini isiannya cukup udah Nah tapi lo dengar kan Karena bapak gue juga berharap Gue lebih sukses Gue berharap anak gue lebih sukses Jadi gak ada orang lain Yang bisa berharap Orang lain lebih sukses Itu bohong kalau ada Ya mungkin Mungkin ingin sukses Tapi tidak lebih dari dia Terus berada di dia Bahkan terus menjadi Anak tangga Bagi kesuksesan di dia kan Betul Omdet tapi gini Message apa yang lo inget Dari bokap lo Omdet? Yang kayak lo gak pernah lupa Yang lo uff ini Gue gak pernah lupa lagi Bapak gue tuh Dan ini akan lo ajarin kan Mungkin ke anak-anak Lo ke cucu-cucu lo Message yang lo gak pernah lupa Tanggung jawab Responsible Responsible Dan itu juga yang gue bilang Ke Aska juga gitu Gue butuh lo tanggung jawab If you do something Lo tau bagaimana Cara menyelesaikannya Jadi bapak gue Selalu mengatakan Lo mau ngapain aja Terserah Tapi ketika ada masalah Lo tau cara menyelesaikannya gimana Karena kalau lo gak tau Cara menyelesaikannya gimana Lo nyusahin semua orang Termasuk bapak lo Jadi Dan nyusahin orang tua Masuknya dosa juga gitu Iya Makanya Ini kan sering begini ya Sering kayak Ini keluar dikit boleh ya? Gak apa-apa Banyak anak ribut sama orang tuanya Karena gini Banyak orang tua tuh yang tidak juga sebaik-baik itu Ada loh orang tua yang ngebuang anaknya Iya Ada loh orang tua yang mukulin anaknya mabuk mukulin Ada loh Betul Banyak kan Iya dan ada istilah orang tua durhaka dalam Islam Dari Sri Naumar Yang ngerasih hak anaknya Nah Gue selalu ngomong ke orang-orang tersebut gitu Wah gue benci banget sama bapak gue Gue benci banget sama ibu gue A** Beginilah Gue gak mau begini Gue mengatakan Karena konsep gue ya Karena gue tau ayah ibu gue Gue mengatakan bahwa Yang lo lakukan itu salah Kenapa? Karena menurut gue Kalau orang tua Tidak peduli sama anaknya Orang tua tidak bertanggung jawab sama anaknya Orang tua menyiksa anaknya Itu dosa dia sama Allah Menurut gue dosanya dia vertikal Tapi ketika anaknya tiba-tiba jadi benci juga Jadi ngata-ngatain juga Ikutan dosa juga vertikal Agar Jadi kalau orang tuanya seperti itu Biarkan aja orang tuanya yang dosa Tapi elunya tidak berdosa gara-gara itu Bagus banget nih Bagus banget Makanya Tapi kan ada yang namanya teenager Adalah masa-masa usia kita Gue gak tau lu Usia kita teenager gila Lu kan Lu kan gak tentu tua om dad Waktu lu teenager lu ngalamin dong Ngalamin? Lu mungkin benci bonyok lu Atau lu mungkin Badung banget Kita gak tau masa lalu ya Kalau gue gue bisa mengatakan Lu pernah gak? Lu pernah ada momen lu kayak Cukup benci banyak gue Karena lu teenager You're a fool A fool Gitu deh You're a fool Gini-gini Mungkin kalau bete sama orang tua gue pernah Tapi gue adalah salah satu orang yang beruntung Kenapa om dad Karena bapak gue bukan tipe yang Bapak gue tuh bukan tipe yang marah Tanpa alasan Dan bukan tipe yang tiba-tiba Marah Gini contoh yang paling sering gue ceritain adalah Gue tuh gak dugem Gak asik lu Gak asik lu Ya memang Nah tuh Kan beda kan Asik lu dan asik om dad aja beda Apalagi sama gue Lu gak pengajian Gak asik lu Gue mengatakan kemana-mana I'm having fun in my club My gym club Kan sama tuh Lu tau gak? Lu pake headphone Nenada tau tuh Lu ngangkat beban Gue pernah ngangkat beban Dulu gue tuh bisa ngangkat 180 kilo Benz Serius? Iya Sekarang udah gak kuat Terakhir berapa ya papak coba ya? 140? 140 Itu begitu ngangkat 140 Dengan sound dan sebagainya Begitu taruh Teng Itu offnya ada semenit ya Itu ngeblank Darah naik semua ke atas Wah Lebih dari putau rasanya Gue gak pernah pake Lu ngapain begitu barusan? Itu barusan lu kayak Lu kan? Ya kan gue orangnya gitu Suka nuduh gue Tapi Enggak Tapi ini gak ada hubungannya ya? Enggak Gini maksud gue Kalau orang lain yang nuduh Itu kan Terasa sekali itu jokes Dan tidak akan ada hal-hal serius Betul Nah masalahnya Teman-teman saya Dituduh anda Tiba-tiba masuk soalnya Saya khawatir lah Yang ini gak Yang ini kita selamatkan lah Masih berapa episode lagi kan? Iya Kan saya juga punya juru selamat Selamat Oh my jokes Juru selamat Yesus Kristus juru selamat Iya Baru masuk Klaim gue Klaim gue Tapi gak gak itu bener Maksudnya Klaim gue Iya itu bener kan? Gue ngamai gue Klaim gue aja Iya bener kan? Lu kan nabi Klaim gue Klaim gue Jadi Kayak inilah Lelahnya seorang ibu kepada anak Lelahnya seorang anak ke ibu Kan itu kebahagiaan Walaupun secara fisik lelah Betul Lelah Tadi nyambung Jadi bapak gue tuh gini Gue gak dugem kenapa Gue suka cerita Karena alasannya adalah Pertama kali gue dugem Gue gak pulang Sampai jam 4 pagi Bapak gue gak marah Nungguin depan gerbang Oh sama kayak buka buah Nungguin depan gerbang Diapain lu? Gak diapapain Dibukain pintu Jadi akhirnya gak ada challenge nya menurut lu? Pergi lagi gitu Gitu lagi Tiga kali Bukan gak asik Kesian bapak gue Nah gue gak punya pikiran itu Karena dia kerja jam 8 Omdet gue lagi ngomong Kemarin gue Bokap gue Gue juga pulang jam 7 pagi Dia pura-pura baca koran Paling dia tau Dia nungguin gue Kayak bokap lu lah Tapi kok gue gak peduli pada saat dia Itu namanya anak haram Eh bokap gue kok gak pernah nungguin ya Gue gak pernah ke klub sih Tapi lu bayangin ya Gue kasih tau Kalian bayangin Kalau kalian jadi habit Gue pulang gambus aja Ditungguin Gambus Isinya tuh sholawatan Itu ditungguin Itu kalau Pokoknya Kalau lebih dari jam 10 Itu Dan gue harus pake sarung gak gambus Jadi semua pake celana Gue pake sarung Kenapa? Karena kata bokap gue Itu identitas Biar lu Kalau udah pake sarung Paling gak ya Gak enak lah Ngapa-ngapain Karena itu simbol Religi Itu pengaruh loh Apa yang kita pake itu pengaruh Iya pengaruh Bokap gue sangat percaya itu Minimal Cewek ilfil lah Hah Sarungan Ini kenapa Habib ngomong begini? Karena kita gak punya brand sarung Tapi yang sering Yang sering Ditanyakan ke gue Itu adalah bahwa Ini juga gak ada Kasih baju nih Bisa nih Kasih baju nih Harusnya nih Yuk Tapi yang sering Ditanyain ke gue kan Bahwa Dosa anak itu Akan ditanggung oleh orang tuanya Itu yang menurut gue Salah bang Sorry Boleh ke potok Dosa anak apa? Ditanggung oleh orang tuanya Itu salah? Salah Oke Kalau di Quran itu Tidak ada dosa yang diwariskan Dan tidak ada dosa yang ditanggung Oke Gak ada tuh Setiap orang akan menanggung dosanya Sendiri-sendiri Kecuali kalau ayahnya itu Tidak mendidik Ya Maka dosanya dia Karena tidak mendidik Dan selama anaknya tidak terdidik Dia berdosa Agree Jadi lebih ke Dosa jariahnya Karena tidak mendidik Tapi kalau udah mendidik Dia mau milih gimana Yaudah Karena kalau anak itu bertanggung jawab Apa? Karena kalau orang tua itu bertanggung jawab Atas anak yang sudah dididik Nabi Nuh berarti gak jadi nabi Masuk neraka Karena anaknya Sesat Benar Jadi itu yang sering di Indonesia itu Kayak Udah nyaris jadi mitos Seolah-olah agama Islam itu begitu Dan itu salah Dan itu salah Gue itu kan Orang yang Nyepelin visual Gue itu selalu melihat segalanya itu Dari isinya Makanya Gue kalau di Youtube gue Itu visualnya Ah Jelek tuh Yang penting isinya Yang penting isinya Gue juga kalau suka lagu Itu ngeliat liriknya Bukan penyanyinya Bukan penyanyinya Bukan lagunya Bukan diramanya Dengerin lagu Karena penyanyinya Tapi gak ngerti lagunya apa Betul Tapi Belakangan Itu gue mulai tuh Editan-editan gue Set gue Gue perbaiki itu kan Dibagusin Karena ternyata itu pengaruh Nah Kayaknya ya Selama gue nge-Youtube Ini set terbaik Yang pernah gue punya Gue juga Itu bit Gue ngerasa ini Set terbaik kita Set kita tahun ini Pakai tren warna Ramadan Dari Nippon Paint Ini tren warnanya Warna Ramadan Tapi gue harus akuin Tapi memang keren ya Thank you loh Nippon Paint ini luar biasa loh Nice 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 Jadi Inspirasinya dari indahnya Warna alam Sebagai pengingat Untuk selalu bersyukur Kepada semesta Dan sang pencipta Karena Ayat itu Bukan hanya Kauliah Bukan hanya yang ada di Quran Tapi kauniah Yang tersebar di alam Karena telah menciptakan Alam Yang menyediakan Segala macam kebutuhan kita Bahkan Alam hadir juga Dengan berbagai warna Makanya kita harus bersyukur Dan kalau lo lihat Set di belakang gue nih Khususnya yang di belakang Ada warna coklat hangat Tuh Tapi ini warna masa kini Banget juga Warna coklat hangat Menandakan keramahan Menyambut senyum keluarga Di bulan penuh berkah Karena kalau Kalau lamadhan Lebaran Kan biasanya keluarga datang Mudik Nah ini untuk menyambut keluarga Tapi ini pada saat gue milih Ini juga Manipun penuh ada kode warnanya Apa itu Senkessel N3195P Om Red Nice Terima kasih You love it You love it Everybody love it Om Red Itu buat semua brand Ada juga warna kuning pagi yang filosofinya tuh kehangatan menikmati momen istimewa saat sahur tiba Kode warnanya golden yellow Yo 1091T Kalau kita bahasa inggrisnya apa Om Red Terakhirnya Yellow Yood Kan yo 1091T Lo yellow aja gak tau Oh iya lo gak tau Oh iya oke Tapi tren warna ramadhan Bukan cuma ini aja nak Apa tuh Ada warna lain juga Kayak manisnya warna mawar merah muda Kode warnanya earthling N3372P Yang meneduhkan jiwa setiap kita melantunkan doa P nya tuh pas Wow Dan ada juga warna biru bahari dengan kode warna turkoa reflection BGG2742P Yang mencerminkan kedamaian temani momen silaturahmi Nah kalau lo mau tau tren warna ramadhan yang menyejukkan lainnya dari Nippon Pen Ada di website ya Tinggal cek website Gampang banget Ramadhan.nipponpen.id Atau cek instagram At Nippon Pen Indo Dan inspirasi warna bisa kamu temukan di At Colorscheme.id Tren warna ramadhan dari Nippon Pen Sentuhan warna baru Hiasi ramadhanmu Hiasi ramadhanmu Bener-bener deh Wow Jadi menurut gue Dengan begitu Kemeriahan lebaran Kemeriahan ramadhan Mungkin juga nanti kemeriahan natal Imlek itu akan terasa Lebih hangat Kalau pakai Nippon Pen Betul Ini sampai Imlek Enggak Enggak Bahkan om det lo tau Ini gue gak pernah ngomong di mana Ini gue suka nih Ini gue suka nih Ini gak pernah ngomong Yang gak pernah ngomong di omongin Ini asyik nih Ini asyik nih Apa nih Apa nih Apa nih Jangan punya rumah Kecuali lo siap ngecat dengan Nippon Pen Lo harus beli catnya dulu Lo harus beli catnya dulu Baru beli rumahnya Beli rumahnya Beli Nippon Pen Itu sebagai wujud bahwa Gue punya commitment untuk beli rumah Akhirnya lo nabung Ini nyambung sama yang tadi Kalau punya ghost gak punya rencana Cuman angan-angan Namanya Onat Gak apa Itu kan ngedesop gue ya Tapi gue mau kantor terus Tau gak apa Apa Namanya gue siapa Siapa Onatio Nippon Pen Leonardo Panjang banget ya Panjang banget Tapi last questionnya Oke oke Pertanyaan terakhir ya Seperti apa posisi Ayo dalam islam Karena gini Sebagai gue non muslim Mungkin lo juga peran Seolah-olah itu Ibu 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 disebut 3 kali Ayah hanya sekali Betul Betul kan Menyusui Melahir Seolah Tau gak kenapa Ibu 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 Tiga kali Ayah cuma sekali Kenapa Karena banyak ayah yang punya Tiga ibu Bener gak Eh Framenya tetap di lo Sapu dong Sapu dong Sapu dong Sapu dong Tiga ibu Ibu loh ya Saya gak bilang istri loh ya Betul Ibu kan ada ibu angka Betul Ada ibu kantin Ada ibu kos Ada ibu kantin Betul Ada ibu kandung Empat ibunya Sepak sendiri Nyapu sendiri Iya gini Pertama adalah Bahwa posisi Ayah Itu Pelindung bagi keluarga Ardijaluk Kawamuna Al-Nisa Ketal Quran Laki-laki itu Biasanya diartikan Pemimpin Tapi Disebutnya sekarang Dalam terjemahan Kementerian Agama Paling tidak Pelindung Artinya Pemimpin yang melindungi Yang mau melakukan Apapun yang dia bisa Untuk melindungi Keluarganya Meskipun Harus mengorbankan Dirinya Karena itu salah satu Makna puasa Lu Boleh makan Boleh minum Tapi coba Sesekali Jangan makan Jangan minum Puasa Agar tumbuh empati Lu kepada orang Yang kelaparan Dan keausan Jadi Merelakan diri Untuk orang lain Yang itu adalah Keluarga Kemudian Yang Kedua Dia yang menjaga kita Agar tetap bahagia Dan selamat Di dunia Dan di akhirat Karena Cuman Kalau di islam Itu Ada yang namanya Teori Mubadalah Dalam melihat Tekst-tekst suci Baik itu hadis Maupun Quran Mubadalah itu artinya Kesalingan Jadi kalau Ibu disebut Tiga kali Itu bukan berarti Islam lebih pro Ibu Daripada ayah Tapi saling Cuman Lebih ditekankan Dalam konteks itu Adalah ibu Tapi saling Siapa yang memberikan Kasih sayang Seperti ibu Maka meskipun Dia ayah Dia akan mendapatkan Pahala seperti ibu Begitu juga Surga dibawa telah Kaki ibu Dia disebutkannya Ibu aja Tapi sebenarnya Surga dilapak Kaki ayah Karena itu juga Sebenarnya menurut gue Tadi BPMungga Tadi terakhir nih BPMungga Mungkin sosok Karena ada loh Ayah yang Suami istri Yang tiba-tiba Lahir anaknya Ibunya meninggal Mahir kan Maka ayahnya pun Harus menjadi sosok ibu juga Buat anak tersebut Bahkan putri Tercinta Nabi Muhammad Namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra Itu disebutnya Ummu Abiha Ibu dari ayahnya Karena Nabi Muhammad kan Ditinggalkan Istri tercintanya Sayyidah Hadijah Kemudian Sayyidah Fatimah Yang kemudian menjadi Ibu bagi ayahnya Mengurus Nabi Muhammad Berarti sosok Sosok Dan karena itu Ibu dan ayah Pada akhirnya Itu bukan hanya Atau utamanya Tentang hubungan biologis Tapi hubungan cinta Jadi kadang Gini Perempuan melahirkan Itu Belum tentu Utuh sebagai ibu Kalau dia tidak mendidik dengan baik Berarti dia Durhaka Artinya Lebih kepada tadi Sosok Bukan identitas Bukan apa yang tertulis Di kartu keluarga Tapi apa yang tertulis Di hati anak-anaknya Karena jadi orang tua Itu gampang Tapi jadi ayah Itu beda lagi Jadi ibu Itu beda lagi The real family Is not born by blood Tapi born by love Eh Gue kayak hitam putih loh Kalau gini Om dia kan Kalau hitam putih Selalu ditutup dengan quote Itu quote Dari lo Atau dari tim kreatif Dari gue Serius Semuanya dari lo Ada yang dari tim Tapi kebanyakan Dari gue ya Gue Udah ya duluan Sama Mau ngaji ke Habib Gindan Eh Oh iya katanya mau ketemu Habib Gindan ya Iya Mau ngaji Udah deh Gue juga mau Manggung gue Manggung mana Ada di Gading Serpong Oh kira sama Habib Gindan Lu gue kemana dong Tartu Kita bersinta Eh lu kan Punya quotes Gue cumpunya Lu tau gak lagu ini Oh ayah dan ibu Selamat Ini kayak gini Bukan ayah-ayah yang selamat Bukan ayah-ayah yang selamat